Al-Fatihah Alhamdulillah baik Terima kasih banyak Jazakallah Untuk kehadiran yang kedua kali Di Ahlan Talks ini Untuk sharing-sharing bareng kita Siap Jadi gini Di Ahlan Talks episode keempat Sekarang udah menginjak episode keempat Kita Pengen kembali ngobrolin Tentang ini Salah satu problematika yang banyak terjadi Di kalangan anak muda sekarang Silahkan Salah satunya ini Ada satu Permasalahan Sebuah problematika Itu tentang perkulian Belakang ini Ana sering denger Banyak dari Anak-anak muda sekarang Yang ragu Antara melanjutkan Ke jenjang perkulian Setelah tamat SMA nanti Atau gak melanjutkan Karena Banyak banget yang bilang gini Ngapain sih kita tuh kuliah Karena Banyak orang yang kuliah Gak relevan dengan pekerjaannya Contohnya sendiri Ada salah satu kerabat Itu Beliau itu kuliah di Hukum Terus tiba-tiba Pekerjaannya jadi Bagian administrasi Kan Terus Ada juga yang kuliahnya Bagian kedokteran Terus nanti Profesinya Jadi ini Seller mobil Ada salah satu kenalanan Nah Itu banyak yang bilang Jadi Kuliah tuh sebenernya gak penting Karena Cuman ngebuang-buang waktu Terus Kuliah itu gak relevan Dengan Pekerjaan nanti Kita ke depannya Terus juga Ada juga Yang Sebenernya mereka tuh Lanjut kuliah Cuman mereka tuh Gak tau esensi dari Kenapa sih mereka tuh kuliah Banyak yang Ikutin flow aja gitu Ikutin alor aja Habis SMA Kuliah Nah itu gak tau Di kuliah ini Kenapa sih mereka harus kuliah Nah gitu esat Mungkin Bisa Sharing-sharing Tentang permasalahan ini Gimana sih Tafoto Baik-baik Sekarang Ustaz tanya ke Rakul Menurut Rakul Tutup botol itu penting gak? Wah Penting esat Penting Sekarang nih Bagi Rakul Tutup botol penting gak? Kalau menurut anaknya Penting esat Kalau esat Kalau esat kasih Tutup botol Rakul Oh Penting Gak penting kan? Gak penting esat Iya kan? Iya Atau karet gelang lah Ustaz kasih karet gelang Oh enggak Gak kepake esat Gak penting juga kan? Gak kepake kan? Iya Nah Nah jadi Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita mau objektif Melihat permasalahan ini Kuliah tuh penting Atau gak penting Nantara gantung Kepada siapa Sama kayak Tutup botol tadi Sama kayak karet gelang tadi Gimana Ustaz? Iya Bagi orang-orang yang Misalnya Bagi orang-orang yang Pengen masuk ke dunia akademisi Kuliah itu sangat penting Bagi mereka Seperti Bagi orang yang lagi Megang botol Tiba-tiba tutupnya hilang Tutup botol Penting bagi mereka Iya betul Nah jadi Penting atau tidaknya Urgen atau enggaknya Itu tergantung Siapa yang pengen Yang pengen Menuju ke santu Siapa Kalau orang yang pengen Menuju karir Atau menuju Menapaki karir Sebagai seorang akademisi Makanya ini sangat penting Nah Di lain sisi juga Ustaz juga bisa bilang Kuliah itu emang gak penting Bagi siapa? Bagi orang yang pengen Langsung kerja Ya bener Ngapain kuliah Kalau seandainya Intanya mau langsung kerja Tinggal kerja aja Ngapain kuliah Buang-buang waktu Iya betul Karena tujuan Tujuan seseorang Atau prioritas seseorang Dan orientasi seseorang Itu berbeda Maka kita tidak bisa Menjadikan Beberapa masalah Dengan satu timbangan Karena bagi orang Beda-beda kan Kayak tadi Karena gelang Bagi kita gak penting Karena kita gak butuh sekarang Jadi tidak Tidak bijak Ketika seseorang Menimbang sesuatu Dengan Satu timbangan aja Jadi kembali lagi Ke siapa orang Siapa yang pengen Kuliah ini siapa? Penting atau gak Itu kepada siapanya Kuliah itu menambah Wawasan dan juga Menambah ilmu pengetahuan Selain nantinya Menambah relasi juga Ini juga ada Kaitannya dengan Pertanyaan Rapul tadi Yang mengatakan bahwa Toh juga gak ada relevansinya Ketika kuliahnya A Eh kerjaannya B Nah ya Gak sama sekali Karena tergantung tadi Kebutuhannya apa Kita pengen kuliah itu Karena apa sih? Nah bisa jadi juga Ketika Kita kuliah Terus kemudian kita Mendapatkan pekerjaan Yang tidak sesuai Dengan kuliah kita Nah bisa jadi Kita dapat pekerjaan itu Karena channel di kuliah kita Faham? Oh iya Bisa jadi Nah iya Jadi Tergantung buat apanya Kuliah tadi Jadi tidak ada Yang tidak penting Dalam menutup ilmu Sebenarnya Ya karena Kalau seandainya Tujuan kita adalah Mencari pengetahuan Mencari ilmu Ini Ustadz Belum ngomong Tentang masalah ilmu agama Ini masih kuliah Secara umum Secara general Ya secara general Nah maka Ini tergantung kepada Personnya tadi Tidak bisa Diukur dengan Satu timbangan Tadi Yang pertama Menurut Ustadz penting Karena bisa menambah Wawasan dan juga Pengetahuan Terus yang kedua Kenapa kuliah juga Bisa penting Karena kuliah ini Mengasah kemampuan kita Untuk berpikir kritis Jadi di kuliah itu Bukan saja Kita diberikan tugas Untuk ini dan itu Biasanya Mahahiswa-mahahiswa Yang kuliah juga Diberikan beban Untuk presentasi Untuk diskusi Nah dari hal-hal Semacam inilah Sehingga Mampu menimbul Atau mampu Menjadikan Anak-anak yang kuliah Ini berpikirnya Lebih sistematis Dan juga kritis Berbeda dengan Anak-anak yang Tidak kuliah Meskipun Tidak pasti Tapi kalau Seandainya kita Bisa survei Kebanyakannya Pasti akan Seperti itu Jadi itu Tergantung kepada Siapanya penting Atau tidak penting Tadi Dan masalah Fansi pekerjaan Kembali kepada Ya siapa tahu Dengan kita kuliah Kita akan Mendapatkan Pekerjaan dari Channel kita Dari relasi kita Nah betul Sebagainya Kalau seandainya Tidak penting Tadi ya bener Kalau tujuan kita Mau cari duit Yang ngapain kuliah Kuliah malah Buang-buang duit Iya betul Mahal saat kuliah Jujur satu ya Sangat mahal sekali Ini tergantung Kepentingannya apa Tergantung Urgensinya Dan orientasinya apa Terus untuk Pertanyaan yang ketiga Itu bagus sekali ya Kebanyakan orang Kuliah itu Ikut flow Dan mereka Tidak tahu Harus ngapain Oke Disini Sekaligus Juga Ustaz pengen Menekankan Atau pengen Menjawab Sebuah pertanyaan Sebenarnya Yang mungkin Dialami oleh Sebagian siswa Baik dari SMP SMA Maupun anak-anak kuliah Buat apa sih Kita belajar Iya enggak Jadi tujuan Ini apa Kita belajar itu Tujuannya apa Kita pengen ngapain sih Belajar itu Buat apa Nah ternyata Di dalam Konsep pendidikan Itu ada Yang namanya Tujuh komponen pendidikan Ini juga Sekaligus Komponen ini juga Sekaligus Menjawab Pertanyaan Kenapa kita harus belajar Apa aja Ustaz Yang pertama adalah Atar biah Al-Imaniyah Kenapa kita harus belajar Karena kita harus Mengajari diri kita Atau belajar Tentang keimanan Apa sih keimanan itu Karena kita tahu bahwa Di era sekarang Distraksi itu Dari dunia luar Sangat banyak sekali Iya enggak Salah satunya adalah Isme-isme Atau ideologi Ideologi Yang berada di luar sana Nah kenapa kita harus belajar Yang pertama kali adalah Tujuannya Untuk apa Untuk meningkatkan Keimanan kita Nah ini Ustaz lebih spesifik Menjurus kepada Pembelajaran Masa agama ya Iya Kenapa kita harus Masuk pondok Kenapa kita harus belajar Intinya kenapa kita harus Belajar itu Poin pertamanya adalah Agar keimanan kita meningkat Jadi percuma saja Kalau seandainya Ada seorang yang memiliki Titel yang tinggi Tapi tidak punya iman Iya Bahkan Kesuksesan yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Faman zuh sihanin nari Wa udkhilal jannah Faqad faz Nah Inilah yang seharusnya Menjadi acuan kita Inilah yang seharusnya Menjadi orientasi kita Kenapa sih kita harus belajar Ya agar kita beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sebagian dari kita Itu sudah sangat familiar Dan hafal Dengan sebuah ayat Wama khalaqtul jinnah Wal insya'illah liya'budun Nah inilah tujuan dari Pembelajaran sebenarnya Agar ketika kita keluar Kedalam kehidupan yang sesungguhnya Iman kita itu tetap goya Tetap tegah Tetap teguh Meskipun Ada banyak Instaksi pemikiran Dan juga Pemahaman-pemahaman di luar sana Yang kedua adalah At-tarbiya' al-akliyah Pendidikan akal sehat Ustaz terjemahinnya Sebagai pendidikan akal sehat Kenapa kita harus belajar Kenapa kita harus kuliah Ya agar kita mampu Untuk mengasah Akal kita Mengembangkan potensi Yang dimiliki oleh akal kita Makanya Ustaz juga Saya akan jelaskan di kelas Kepada teman-teman Sekarang Fase kalian ini adalah Fase pembelajar Sedang menjadi siswa Maka Banyak-banyaklah bertanya Lebih baik Malu ketika kita bertanya Daripada kita Merasa Sok tahu Bahwa kita ini gak bisa Banyak kan teman-teman kayak gitu Kenapa gak nanya Karena Dari awal Tidak dilatih pola pikir Dan sistematis Bagaimana cara mereka berpikirnya Itu di awal Gak terlatih seperti itu Padahal seharusnya idealnya Seorang siswa adalah Mereka yang Pola pikir-pikirnya itu Kelihatan gitu Dari bagaimana cara mereka bertanya Dari interaktif Dengan Ustaznya Dan lain sebagainya Nah ini merupakan Ini juga penting Karena apa Karena Manusia Ketika kita keluar Dalam hidupan nyata Nantinya Kita itu harus ditutup Untuk berpikir kritis Melihat satu objek Dari sudut pandang yang berbeda Bukan hanya dari Satu sudut pandang saja Nah makanya Ustaz juga Saya ingin sampaikan bahwa Bacalah 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 Banyakin baca Ya Sekolah itu gak penting Iya Sudut setuju Kuliah itu gak penting Ustaz gak setuju Tapi yang penting itu satu Belajar Nah cuman kan masalahnya Manusia ini terbagi menjadi dua Ada yang inisiatif Dan juga ada yang apatis Nah bagi anak yang model kedua Cara Untuk mereka belajar Dengan apa Ya dengan masuk kepada Lembaga pendidikan Iya Ustaz Jadi Pertanyaan bahwa Belajar Kuliah Atau apapun itu gak penting Sekolah Kuliah Itu benar Kenapa Kalau dia memiliki inisiatif yang tinggi Untuk belajar Karena yang Karena poin yang paling penting Adalah apa Di belajarnya itu Bukan di sekolah Bukan di sekolah atau tidaknya Bukan di kuliah atau tidaknya Ya kan Kalau kuliah ilmi Faridoh Sahwal lah Betul Nah yang menjadi Faridoh itu Menuntut ilmunya Bukan masuk sekolahnya Bukan masuk kuliahnya Nah ini juga sama Jadi Tujuan yang kedua tadi Atar biarlah Melatih pola pikir kita Melatih Sistematis Dan cara berpikir kita Cara berpikir Iya Itu sangat penting banget Jadi kenapa kita kuliah Ya Karena itu Jangan sampai Ketika kita diajak ngobrol Menjadi orang yang bosan Kan Menjadi orang yang menjenuhkan Gak tau apa-apa Nah iya Kita datang Kita datang Pengen ketemu si fulan ini Cuma pengen ketawa doang Ada kan kita punya teman Seperti itu Nah tapi ada juga Ada juga yang kita Datangin seseorang itu Tujuannya untuk apa Ya untuk diskusi Menambah wawasan Cari gagasan Dan ide-idea baru Nah itu ya Jadi pentingnya yang kedua Dan jangan lupa juga Tarbiah akliah ini Atau pendidikan akal ini Harus selaras Dengan pendidikan keimanan tadi Artinya apa Tidak boleh pendidikan akal ini Melampaui batasnya Karena Sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Syafi'i Bahwa akal ini Seperti mata Jika mata memiliki batas Ketika melihat Maka akal pun demikian Akan memiliki batas Ketika apa Ketika bersantuhan langsung Dengan wahyu Jadi ada yang memang Kita harus imani aja Nah makanya Tarbiah akal ini Di bawah Tarbiah Al-Imaniyah Kenapa Tujuannya adalah tadi Agar akal selalu tunduk Dengan apa Dengan sirimanan Wahyu Allah Subhanahu Nah ini seperti itu Yang ketiga berikutnya adalah Tarbiah Al-Akhlafiah Pendidikan Akhlak Moral Kenapa Moral Etika Kenapa kita harus sekolah Kenapa kita harus belajar Kenapa kita harus kuliah Satunya untuk mendidik Akhlak kita Etika kita Pusat sering Kumpamakan Bahwa Akhlak itu Itu Dan sifat-sifat kita Yang kita miliki lainnya Itu seperti Bina Satu dan nol Contoh ya Kegantengan itu Nilainya nol Kekayaan itu Nilainya nol Kecerdasan juga Nilainya nol Tapi kalau akhlak Itu nilainya satu Keimanan juga Nilainya satu Artinya apa Seorang laki-laki Yang tampan Yang kaya Yang tajer melintir Yang Yang lainnya Yang good looking Tapi kalau gak ada akhlaknya Tapi kalau gak ada akhlaknya Apa Triple 0 Kosong 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 Gak ada faedahnya Hmm Nah ini juga yang harus Difahami oleh kita Para maja Bahwa Hashtag Yang beredar Di internet Gak ada Akhlak itu Seharusnya menjadikan Kita merenung Merupakan renungan Bagi kita Bahwa Sebeginikah Sudah sampai Separah inikah Nah separah inikah Moral anak-anak bangsa Dan ternyata Iya Ustadz Pernah menjadi Ketua Rumas Hubungan masyarakat Ketika di Kampus lah intinya Ada orang yang Ini dia masih Bila Kapan ya Acara ini dimulai Langsung Disongong Dengan tidak 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 adanya etika Dan adab Ketika bertanya kepada orang lain Kita kan gak kenal nih Ustadz gak kenal sama dia Ustadz gak kenal sama seorang Nah sehabisnya apa yang harus dilakukan Sebagai orang yang gak kenal dengan orang lain Yang pertama adalah Jangan seorang asik Jangan langsung nanya Seorang kita orang akar banget gitu Karena kita gak tau Ketika seseorang mendapatkan Chat dari kita Kondisi psikologis dia itu Seperti apa Kita gak tau Lagi jenuh kah Lagi apakah Makanya etika sangat penting Ketika kita Chat ke orang lain Makanya Ustadz sering sampaikan juga Bahwa jangan lupa Kalau seandainya kalian chat Buka dengan salam Kemudian perkenalkan diri Kemudian hajatnya apa Baru kemudian di akhir Mohon maaf Karena telah mengganggu waktunya Dan terima kasih Ada lima poin Yang Ustadz sampaikan di kelas itu Nah ini sangat penting Karena apa? Karena bener-bener Kita ini Kita ini Generasi Y Z dan Alpha ini Masuk ke dalam Generasi Atau masa Dimana Akhlak itu mengalami Degradasi Mengalami penurunan Ya Coba bayangkan Anak-anak kecil Begitu berani dengan orang dewasa Udah bener-bener Gak ada akhlak Hashtag gak ada akhlak Itu bukan lucu-lucuan lagi Tapi bener-bener itu adalah Wakil Krisis Krisis sih Kalau anak sih Merhatinya lebih ke krisis Sekarang Krisis Alak itu bener-bener terjadi Dibandingkan krisis Dengan pendidikan Itu dia Makanya Kenapa Kita harus Sekolah Kita harus Kemudian Menutup ilmu Ya agar Salah satunya adalah Kita ini Memiliki etika yang baik Kita ini Memiliki akhlak yang baik Lalu kemudian Tujuan berikutnya adalah Ini saya singkat aja Tujuan berikutnya adalah Kenapa kita harus sekolah Kenapa kita harus kuliah Ya Itulah adalah Atarbiah An-Nafsiyah Pendidikan Kejiwaan Pendidikan diri Jadi kita harus Paham psikologi kita Kita ini lagi marah Kita ini lagi jengkel Agar apa Agar kita Ketika bermuamalah Dengan orang lain Jangan sampai Kita menyakiti hati mereka Karena Kita gak tau Batasan-batasannya Nah Pusat juga Ngomong kritis Kalimat atau kata Baper Yang sekarang ini Sedang seral Di media sosial Baper Sedikit-sedikit Baper Ini baper Itu baper Itu bukan baper Itu bukan baper Emang kitanya aja Yang kurang ajar Karena apa Karena kalau Sendainya Kita berapa Sendainya Kita ini berakhlak Menyakiti hati orang lain Dengan apa Dengan lisan kita Pusat juga Ada yang lupa Tadi Termasuk pendidikan Istimaya Sebentar ya Salah satunya adalah Agar menjadikan Siswa itu Tidak patis Pekak Sudah Ya Harus peka Iya Coba bayangkan Sekarang Generasi-generasi Milenial kita Itu mereka Disibukan dengan gadget Makanya Mereka Mementingkan Untuk Stain Kurang Keduli sosial Nah Tujuan kita masuk Pondok Tujuan kita masuk Pondok Tujuan kita sekolah Adalah apa Ya itu tadi Untuk peka terhadap Pelikuman sosial kita Jadi kita itu Bisa mewarnai Jangan kita yang terwarnai Itu tambahan Dari terbiah Alistimaya tadi Nah kembali Keterbiah Nafsi Jadi kita ini Harus bisa menjadi Motivator bagi diri kita sendiri Nah kenapa Orang-orang Diluar Kecana Kemudian Banyak yang Mengalami depresi Mereka Pertama Keimanannya Kurang Karena sekali lagi Orang-orang yang depresi itu Biasanya jauh dari Keimanan Ini kaedahnya Dan orang-orang yang beriman Itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari rasa depresi Kenapa Karena kaedah dasarnya Orang yang beriman itu Dikasih takdir apapun Oleh Allah Seburuk apapun takdurnya Maka mereka Kenapa Pasti berapa Tidak ada kan Bahasanya Sekolah sekarang Insecure gitu Bahwa Sekolah yang berimanan ini Insecure Kalau sekarang Bahasanya Kalau Insecure itu Lebih ke Kita gak pede Enggak Kalau ini Bener-bener Mengalami Gangguan mental Kejiwaan dan depresi Iya Nah ini ditimbulkan Karena apa Karena tadi Mereka Jauh dari pendidikan Keimanan Dan mereka juga Tidak bisa mengenali Perasaan yang ada Dalam diri mereka Itu ya Dan perlu diketahui Bahwa Atterbiah Nafsi ya Pendidikan kejiwaan ini Berkaitan dengan Atterbiah Al-Jasadiyah Jadi pendidikan Yang keempat Berikutnya adalah Yang kelima Ad-Tribih Al-Jasadiyah Iya yang kelima Jadi pendidikan Jasad Kita harus Mengetahui bagaimana Cara hidup Atau pola hidup Sehat Karena Rakul Perlu diketahui Bahwa Manusia ini Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu Memiliki Dua unsur Dua unsur Yang pertama adalah Unsur tanah Yaitu Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Jasad Yang kedua adalah Unsur Langit Yaitu roh Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Tiumkan Nah Cara untuk Memuaskan Keduanya juga Berbeda Makanya kita Tahu Kenapa ada Orang-orang yang Kemudian Udah kaya Udah terkenal Kemeni bunuh diri Matinya karena Depresi Karena apa Karena Sisi Dalamnya itu Bagian satunya lagi Kan jasa dia Sama Nafsiyah sama Jasadiyah ya Kalau nafsiyah ini Perhubungan dengan Sesuatu yang dari langit Ya Karena Ruh itu Dihutupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Atar biaya Aljasadiyah ini Dipuaskannya Dengan hal-hal Yang nampak Jadi Dua hal ini Berbeda Dalam Kita Apa ya Istilahnya Memberi makannya Kalau jasa dia itu Konsumsinya berbeda Satunya Konsumsinya berbeda Yang pertama Itu Jasa dia itu Hal-hal yang nampak Kayak misalnya Harta Rumah bagus Lamborghini Dan lain sebagainya Itu Konsumsi untuk Untuk jasa tadi Tapi kalau Konsumsi untuk jiwa Untuk hati Ini kembali lagi Karena hati ini Datangnya dari Unsurnya Unsur langit Maka Memuaskannya juga Dengan apa Dengan hal-hal Yang berbau Atau datang dari Dari langit Dengan zikir Dengan Tujuan dan pendidikan Dari kenapa Kita harus sekolah Kenapa kita harus Belajar Karena hal-hal tadi Yang saya sebutkan Dan Yang berikutnya adalah At-terbiyah Al-iktisadiyah Iktisadiyah Iya Ini yang Yang ke Tujuh ya Iya Yang ke Enam Yang ke Enam Unsur langit At-terbiyah Al-imaniyah Al-imaniyah At-terbiyah Al-akhliyah At-terbiyah Al-akhlaqiyah At-terbiyah Al-ijtimaiyah Al-ijtimaiyah Oh iya Al-ijtimaiyah Ketinggalan Nah seharusnya juga Ketika kita Ketika kita belajar Kita ini tahu Dan kita bisa Memanage Uang kita Kita bisa Memanage Pemasukan Dan pengeluaran kita Kita juga tahu Bahwa Mana harta yang halal Dan juga Mana harta yang harap Sekiranya ini Tujuh poin Penting Kenapa kita harus Belajar Atau kenapa kita harus Kuliah ya Dalam hal ini Dalam pertanyaan Rakul tadi Ini adalah jawabannya Karena Tujuh hal ini Harus kita kuasai Jadi Tarbiyah Al-imaniyah Bagaimana Kuliah Iman adalah Al-kawlu Bilisan Wal-i'alik 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 Nah kita harus tahu Apa yang kemudian Bisa menaikkan Dan menurunkan Keinginan kita Terus kemudian Yang kedua Yang akuliah Bagaimana Kita Menyampaikan Ide dan gagasan Kita kepada orang lain Bagaimana kita bisa Membuat orang lain itu Kemudian Iya Bersikir kritis Menurunkan pendapat kita Dan lain sebagainya Kemudian Tarbiyah Al-i'alik Bagaimana kita Berakhlak dengan Akhlak yang baik Dan Tarbiyah Al-i'alik Setimai Setelah Akhlak Bagaimana kita Mampu bersosial Dengan orang lain Bersosial dengan diri Bersosial dengan Keluarga Dan bersosial Dengan masyarakat Itu habis Diketahui juga Kemudian Yang berikutnya Adalah Tarbiyah Nafsiah Bagaimana kita Bisa memanage Psikologi kita Dan Tarbiyah Al-Jasadiyah Bagaimana kita Bisa memanage Jasad kita Karena Banyak sekali Orang-orang yang Terpelajar Tapi ternyata Mereka juga Tidak peduli Dengan jasad mereka Makannya sembarangan Kemudian Tidak pernah olahraga Dan lain sebagainya Dan yang terakhir adalah Tarbiyah Al-i'alik Sodia Atau pendidikan Ekonomi Kita harus tahu Mana sumber yang halal Dan mana sumber yang haram Dan kita juga harus tahu Bagaimana memanage Pengeluaran Dan juga Pemasukan kita Itu rakul Kurang lebihnya Seperti itu Jadi Jadi gitu Sebenarnya Esensi dari Kenapa sih kita Belajar tepatnya Bukan sekolah Iya Karena kewajiban kita Sebenarnya adalah Untuk belajar Dan bukan sekolah Sebenarnya Tapi untuk belajar Sekolah Sekolah gak wajib Karena sekolah itu Hanya Wadah Orang-orang yang Duit Dan sekolah Cuman sebagai Wadah sebenarnya Setia Wadah untuk belajar Wasilah Untuk belajar Karena tadi kan Orang itu terbagi menjadi dua Ada yang apatis Dan ada yang Inisiatif Kalau orang yang Inisiatifnya tinggi Ya mereka sekolah Enggak sekolah Gak apa-apa Tapi kan serang kita Justru orang inisiatif Bisa belajar dari mana-mana Setia Di masa Contohnya kayak masa PJJ Gini setia Dia bisa memanfaatkan internet Terus Di rumah gitu setia Jadi Sampai jumpa